Hai, my name is Richard. Welcome back. Di video kali ini aku mau ngasih tau kamu buku-buku apa aja yang aku beli di bulan April 2018. Lima buku ini mungkin kalian sudah pernah lihat sebelumnya. Ini adalah buku-buku yang aku beli di Big Pet World 2018 di Jakarta. Tapi acaranya di Tangerang. Aku udah ngebahas kelima buku ini juga di video book haulnya. Jadi kalau kalian mau tau lebih banyak tentang buku-buku ini, kalian mending nonton videonya aja. Buku selanjutnya adalah karya terbarunya Christian Simamora yang berjudul Remuk Redam. Hmm, ini adalah buku J Boyfriend keberapa gitu? Oh, 21. Kayaknya 21. Di sini kayak penulis 21 novel romance sejak 2005, berarti kemungkinan itu 21. Dan ini tuh aku beli karena aku rencananya akan baca buku-buku Christian Simamora yang type O itu belum beres sih. Terus aku berniat untuk ngeberesin bukunya. Terus, apelagi kan penulisnya ulang tahun di bulan Juni tanggal 9. Sampai ulang tahun. Terus aku berpikir untuk baca maraton karya-karyanya. Terus aku belilah ini. Dan ada bonusnya ini. Notebook. Taraaa, lucu ya. Terus, kebetulan atau sebenarnya aku belum beli buku yang ke-20. Yang judulnya Burn to Burn. Jadi, oh ya aku kan mau maraton kan? Jadi, bagusnya aku beli buku itu juga. Lalu aku belilah buku itu. Burn to Burn. Nah, ini kan penulis 20 novel. Berarti ini memang buku yang ke-20. Terus, dia katanya mau maraton. Terus, kenapa si buku-buku ini masih diplastikin? Karena ini memang belum dibaca. Jadi, waktu itu pengirimannya lama. Aku udah nggak mood. Terus kan mau bulan puasa. Kayaknya kurang pas gitu untuk baca novel dewasa kayak gini. Tapi aku udah telah juru-beli. Jadi, ya akhirnya disimpen aja. Jadi, buku kristian semua orang yang aku belum baca semakin menumpuk pelajaran untuk kita semua. Belilah buku ketika kamu pengen bener-bener baca buku itu. Buku selanjutnya adalah Lovely Heist. Karya Prisca Primasari. Ini adalah sequel dari novelnya sebelumnya yang berjudul Love Tape. Aku suka banget sama Love Tape. Aku bahkan punya dua edisi. Yang pertama adalah Love Tape yang terbagi menjadi dua buku. Yang diterbitkan secara indie. Terus ada juga edisi republishnya. Yang diterbitkan oleh penerbit Inari. Aku bahkan udah nge-review novelnya disini. Dan mewawancarai penulisnya langsung. Bertanya beberapa hal. Nah, disitu aku akhirnya tau. Ternyata Love Tape bakal ada sequelnya. Yang akhirnya diterbit juga sekarang. Perpaduan warna pink, hitam, putih. Ternyata bisa secantik gini. Aku gak cuma pre-order novel ini. Aku bahkan beli subscription box. Yang dikeluarkan oleh penerbit Inari. Yang namanya Pettig Red. Aku udah unboxing. Dan sama seperti buku-buku yang aku perlihatkan sebelumnya. Ini juga masih terbungkus rapi oleh plastik. Jadi, ini menandakan bahwa bukunya belum aku baca. Nah, ini dia buku-buku yang aku beli di April 2018. Nah, ini dia buku-buku yang aku beli di bulan April 2018. Pelajaran untuk kita semua. Hati-hatilah mengangkat buku dengan beban yang seberat kayak ini. Kalau nanti ada kayak rusak dikit-dikit nih. Kayak yang di Lovely Heist. Terus yang tadi juga yang di Christian Simamora. Plastiknya kebuka dikit. Dan itu artinya harus cepet dibaca. Kalau nanti bukunya kotor. Tasnya mau uning. Kasih tau aku kalau kalian udah baca salah satu buku. Yang ada di sini. Dan kasih aku semangat juga mungkin untuk cepet baca mereka semua ini. And if you like this video, don't forget to give it a thumbs up. Subscribe if you haven't. And thank you for watching. Bye. It's Lovely Heist. Karya Christian Simamora.